Halo Sobat Sport, selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, China Master 2023. China Master 2023, HSBC World Tour Super 750. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 32 besar, hari ke-1, China Master 2023, hari Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Di sektor tunggal putri, Yojiamin, lolos ke babak 16 besar, usai lawannya, Lianetan dari Belgia, mengundurkan diri akibat cidera, di set yang kedua. Di sektor ganda putri, Lee Yoo-lin dan Shin Seng-chan dari Korea Selatan, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-16, atas ganda putri Jerman, Linda Eiffler dan Isabel Lohau. Skor 2-0, Lee Yoo-lin dan Shin Seng-chan dari Korea Selatan, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, ganda putri, India, Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirak Seti, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-10, atas ganda putri Inggris, Ben Lain dan Sean Fendi. Skor 2-0, Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirak Seti dari India, melangkah ke babak 16 besar. Ganda putri Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito, menang rubber game, 21-23, 24-22 dan 21-19, atas ganda putri Malaysia, Gosefei dan Nur Izuddin. Skor 2-1, Akira Koga dan Taichi Saito dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda campuran, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, kalah rubber game, 12-21, 21-18 dan 19-21, oleh rekannya, Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya. Skor 1-2, Kyohei Yamashita dan Naru Shinoya dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, An Seiyang dari Korea Selatan, menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-11, atas tunggal putri Thailand, Lalindra Thaiwan. Skor 2-0, An Seiyang dari Korea Selatan, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Su Li Yang, kalah 2 game langsung, 13-21 dan 10-21, oleh rekannya, Wang Suwei. Skor 0-2, Wang Suwei dari China Taipei, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Chen Qingchen dan Jiayifan dari China, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-13, atas ganda putri China Taipei, He Suya Ching dan Lin Wanching. Skor 2-0, Chen Qingchen dan Jiayifan dari China, melangkah ke babak 16 besar. Tunggal putri China Taipei, Wanchu He Su, kalah rubber game, 13-21, 22-20 dan 14-21, oleh tunggal putri Jepang, Nozomi Okuhara. Skor 1-2, Nozomi Okuhara dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Tunggal putri Kanada, Brian Yang, kalah rubber game, 16-21, 21-18 dan 18-21, oleh tunggal putri Perancis, Kristo Popov. Skor 1-2, Kristo Popov dari Perancis, melangkah ke babak 16 besar. Tunggal putri Jepang, Kodai Naraoka, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-11, atas tunggal putri China Taipei, Chia Haoli. Skor 2-0, Kodai Naraoka dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda putra, Aron Chia dan Soh Wu Yik, menang 2 game langsung, 21-15 dan 21-15, atas rekannya, Ong Yew Sin dan Teo Eyi. Skor 2-0, Aron Chia dan Soh Wu Yik dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor ganda campuran, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-18, atas ganda campuran Malaysia, Chen Tang Jie dan Tohe Wei. Skor 2-0, Rino Frivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Wijaya, menang rubber game, 13-21, 21-17 dan 21-16, atas ganda campuran Thailand, Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran. Skor 2-1, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Wijaya, dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Dengan hasil di hari ini, maka, 2 wakil Indonesia, lolos ke babak 16 besar China Master 2023. Demikian update seputar hasil pertandingan hari ke-1, babak 32 besar, China Master 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!